Kasus Dana Hibah Pilkada 2020 KPU Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Hasmullah Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima putusan banding pada Kamis 30 Juni 2022 dengan hasil putusan menerima banding penuntut umum dan menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam kasus Dana Hibah Pilkada 2020 KPU Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Sumarti, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Jabung Timur mengajukan upaya hukum banding pada 7 April 2022 lalu. Dan pada hari Kamis 30 Juni 2022, Amar Putusan Banding telah diterima dengan hasil putusan menerima banding penuntut umum dan menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Menyatakan terdakwa Hasbullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Menjatuhkan pidana kurungan penjara selama 4 tahun serta denda 200 juta rupiah, subsidiar 1 tahun 30 bulan kurungan penjara. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar lebih 95,7 juta rupiah dengan subsidiar 1 tahun 6 bulan kurungan penjara. Reynold, Kasi Pitsus Kejari Tanjung Jabung Timur mengatakan, putusan tersebut terbukti namun yang dibuktikan pasal 3. Jaksa penuntut umum dalam hal ini membuktikan atau menuntut terdakwa Hasbullah di pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Keputusan pengadilan tinggi terhadap saudara Sumarmi dan Tindak Pidana Korupsi, kemati dan Hasbullah itu sudah turun yang kami terima pada tanggal depan. Kami juga melakukan upaya organisasi di mana putusan tersebut juga terbukti namun yang dibuktikan pasal 3. Jaksa penuntut umum dalam hal ini membuktikan atau menuntut terdakwa Sumar Dina Hasbullah di pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya dalam sidang, putusan akhir Hasbullah diponis dengan pidana kurungan penjara selama 3 tahun dan 6 bulan serta denda 100 juta rupiah, subsidiar 1 tahun 6 bulan kurungan penjara, serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar lebih 112 juta rupiah, subsidiar kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Iqbal, Cek TV, melaporkan.